Aduhai sayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut kami sampaikan informasi menuju jembatan barito dan jembatan barito Alhamdulillah Kalimantan Selatan menjalani progres dalam beberapa hal seperti Bandara Shamsuddinur yang sekarang sudah menjadi bandara internasional Dengan daya tampung penumpang sudah tinggi sejak akhir 2019 Ada juga jembatan Bromo Banjermasin Selatan dimulai Januari 2021 Lalu juga ada jembatan Rumpiang di Kabupaten Barito Kuala sejak April 2008 Dan yang sekarang dibangun jembatan Alalak dan lain-lain yang mungkin luput dari perhatian saya Berikut kita ke jembatan Barito Jembatan Barito adalah jembatan yang melintang di atas sungai Barito Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia Secara administratif jembatan ini berada di wilayah Kabupaten Barito Kuala Dan berjarak 15 km dari kota Banjermasin Jembatan ini memiliki panjang 1.082 meter yang melintasi sungai Barito selebar 800 meter dan pulau Bakut selebar 200 meter Jembatan ini terdiri dari jembatan utama sepanjang 902 meter dan jembatan pendekat 180 meter Dengan lebar 10,37 meter Jembatan Barito merupakan akses jalan Trans Kalimantan dari Banjermasin menuju ke Pelangkaraya khususnya Dan Kalimantan Tengah umumnya dan sebaliknya Ketinggian ruang bebas jembatan utama 15-18 meter Sehingga bisa digunakan untuk lalu lintas perairan seperti kapal tongkang Jembatan Barito sering disebut pula jembatan pulau Bakut Sesuai nama delta atau pulau kecil yang ada di bawahnya Atau jembatan pulau Bakut Sesuai nama daerah tepi barat sungai Barito atau sungai Banjar Jembatan ini pertama kali diresmikan pada tanggal 24 April 1997 oleh Presiden Soeharto Jembatan yang tercatat dalam rekor muri sebagai jembatan gantung terpanjang di Indonesia ini Dan jembatan yang menghubungkan jalan Trans Kalimantan Jalan ini merupakan jalan poros yang menghubungkan dua provinsi bertetangga Yaitu Provinsi Kalimantan Tengah Dan sebelum ada jembatan ini Masyarakat sangat mengandalkan jalur transportasi seperti sungai Menggunakan alat transport seperti bot atau kapal bermotor atau kelotok Untuk menuju ke Banjarbasin atau sebaliknya Demikian Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!